Guru honorer dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada Senin Siang. Mereka berharap dapat segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Unjuk rasa oleh guru honorer dari berbagai daerah di Jawa Barat ini digelar di depan kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat Senin Siang. Mereka menuntut kejelasan nasib lebih dari 3.000 guru honorer di Jawa Barat yang sudah menjalani uji kompetensi passing rate namun tak kunjung mendapatkan kejelasan status kepegawaian. Mereka mengatakan dari 10.397 guru honorer yang mengikuti uji kompetensi baru 6.425 guru yang sudah mendapatkan jatah mengajar. Kita meminta minimal data yang 6.425 itu diperlihatkan untuk kita, bagaimana mestinya, karena dari kami itu hanya berkandakan yang memang diberhentikan di sekolahnya. Kemudian yang mengajarnya hanya 0 jam, tetapi tiap hari harus di sekolah sebagai guru ingat, ada yang kayak gitu. Ada yang kepadanya hanya 4 jam, 10 jam. Mereka ini di tahun ajar baru ini kebingungan, Pak. Para pengunjuk rasa meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak memangkas kuota P3K bagi guru honorer di Jawa Barat. Selain itu, para guru honorer juga meminta agar ada ketentuan yang jelas bagi guru honorer yang sudah tergeser dari sekolah induk. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.